Intro Oke, berjumpa lagi bersama kami, Telusur Bali Nah, pada kesempatan kali ini Kami akan menggunakan informasi terkait 10 pertanda dari perilaku anjing peliharaan menurut kepercayaan di Bali Bagi orang Bali, anjing dipelihara sebagai penyaga rumah Anjing ini merupakan makhluk yang paling setia Karena, jika dirawat dengan baik, anjing akan sangat baik pada majikannya Bahkan, ia akan mengantar, menjemput, atau memberitahu sama majikan bila ada suatu hal Anjing juga termasuk hewan yang paling pekat terhadap kejadian-kejadian sifatnya mistis Contohnya, ketika ia melihat makhluk alus yang lewat saat malam hari, ia akan meraung-raung Dalam Primbon Dewata, seri mitologi tanaman binatang dan makhluk halus Yang disusun oleh Batra Iketut Pesta atau Kimantab Sari disebutkan Perilaku anjing bisa menunjukkan pertanda-pertanda yang baik atau buruk pada rumah yang ditinggalinya atau pada keluarga majikannya Berikut ini adalah 10 makna perilaku anjing peliharaan di rumah Yang pertama, melolong sepanjang malam pesta menuliskan Apabila anjing peliharaan tersebut melolong sepanjang malam bermakna Si majikan akan mendengar kabar yang kurang baik Dimana ada anggota keluarga yang sakit atau tertimpa musibah Apabila anjing peliharaan ini melolong atau bertidak panjang bermakna Bahwa ada keluarga yang telah meninggal dunia sedang mengunjungi si majikan Nomor tiga, melolong lewat tengah malam Jika anjing peliharaan melolong saat lewat tengah malam Berarti ada setan gentayangan yang sedang berkeliaran di sekitar rumah si majikan Nomor empat, bersuara perlahan sambil kepala menunduk dan bulunya berdiri di malam hari Hal ini bermakna Di dalam rumah si pemeliharaan anjing sedang berkeliaran arwah orang tua Pemilik rumah atau arwah majikan anjing tersebut Nomor lima, menggaruk-garuk segala macam barang Apabila anjing peliharaan menggaruk-garuk segala macam barang Berarti di antara keluarga si majikan akan menerima rejeki yang tak disangka-sangka Nomor enam, berkelahi tak biasa dengan anjing tetangga Apabila anjing peliharaan berkelahi tidak seperti biasa Karena sebelumnya tak pernah berkelahi bermakna Dalam waktu seminggu, si majikan akan mengalami nasib sial Nomor tujuh adalah menguap dan matanya berair Apabila anjing tersebut menguap dan matanya berair Bukan karena mengantuk, bermakna Dalam waktu dekat, si majikan akan mengalami penyiksaan yang sangat sadis oleh orang lain Nomor delapan, anjing melolong seperti sedang menangis Tepat pukul 24.00 bermakna Jika hal itu terjadi, berarti akan ada anggota keluarga yang sakit Nomor sembilan, ditemukan anjing peliharaan beranak tujuh Ini bermakna, si majikan akan memiliki banyak musuh dalam usahanya Nomor sepuluh atau yang terakhir adalah Kedatangan anjing tak bertuan dan betah tinggal di rumah bermakna Hal ini memiliki arti bahwasannya, si majikan akan memperoleh rejeki yang besar Nah demikianlah penjelasan mengenai Sepuluh pertanda dari perilaku anjing peliharaan Menurut kepercayaan masyarakat di Bali Sekian dari kami dan terima kasih